Jajang Nur Jaman, sang juru taktik PSMS Medan sangat dekat dengan kota Bandung. Mendampingi tim Ayam Kinantan di gelaran Piala Presiden kali ini, Jajang Nur mendapatkan kesempatan untuk pulang ke rumah sekaligus menjalankan aktivitas bersepeda yang telah menjadi kesukaannya. Wah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita lihat, ini dia. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan pernah dilewatkan oleh sosok pelatih PSMS Medan, Jajang Nur Jaman. Di setelah kesibukannya mempersiapkan tim Ayam Kinantan menghadapi babak penyisihan grup Adi Piala Presiden, ia menyempatkan diri untuk pulang ke kediamannya di daerah Antapani, kota Bandung. Nah, tadinya kan selama hampir 3 bulan ini, saya sudah 3 bulan kerja di PSMS, lebih banyak di Medan. Jadi, tim besar seperti PSM dan Persib, dan hasilnya juga positif, kami bisa menang 2 pertandingan itu. Artinya, sekarang mungkin kami sudah percaya diri lah untuk menatap kompetisi liga sejumlah. Karakter permainan yang keras dan ngotot kembali menjadi ciri khas anak-anak Medan. Gaya bermain yang bisa dilihat pada masa kejayaan tim Ayam Kinantan era perserikatan. Saya mempunyai mati anak-anak aja, mari kita buktikan bahwa kalian itu sudah mampu apa enggak belum sih. Itu yang ada di benak kami, dan Alhamdulillah anak-anak bisa menunjukkan dengan semangat juang yang luar biasa, dan karakter pemain muda ya seperti itu. Ada juga ciri khas Medan saya pompa supaya keluar lagi, yang kata orang di pemain dari dulu seperti itu, dan Alhamdulillah sekarang kerata orang, kata penonton Medan sudah muncul gitu. Ajang Piala Presiden 2018, bermaterikan pemain muda, juru taktik PSMS Medan ini, menggunakan turnamen pramusim ini sebagai ajang mengukur kekuatan tim untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2018. Dalam Piala Presiden ini akan pilih apa, turnamen pramusim ya. Pasti semua tim ingin mengukur kekuatan timnya sejauh mana gitu. Saya juga sama untuk PSMS, apalagi pemain PSMS atau tim PSMS dihuni oleh pemain-pemain muda, muda usia, muda pengalaman. Jadi dia butuh sekali untuk memadukan mereka, dan saya sudah lakukan di Liga Medan, dalam persiapannya, nah di dalam Piala Presiden yang ada di grup maut ini, di grup A ini, saya ingin melihat sejauh mana kekuatan tim kami. Sukses membawa Ayam Kinantan promosi ke Liga 1, pria berusia 53 tahun ini, membuat kejutan lain di ajang Piala Presiden. Tim asuhannya bermain apik dan melolos ke babak delapan. Percaya dirilah untuk menatap kompetisi Liga setungguhnya. Karakter permainan yang keras dan ngotot, kembali menjadi ciri khas anak-anak Medan. Gaya bermain yang bisa dilihat pada masa kejayaan tim Ayam Kinantan era perserikatan. Saya mempunyai mati anak-anak aja, mari kita buktikan bahwa kalian itu sudah mampu apa enggak belum sih. Itu yang ada di benak kami, dan Alhamdulillah anak-anak bisa menunjukkan dengan semangat juang yang luar biasa, dan karakter pemain muda ya seperti itu. Ada juga ciri khas Medan saya pompa supaya keluar lagi, yang kata orang tipe Medan dari dulu seperti itu, dan Alhamdulillah sekarang kerata orang, kata penonton Medan sudah muncul gitu. Terima kasih telah menonton!